Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa ratusan warga Kota Bekasi, Jawa Barat mengelar aksi cukur masal di pinggir jalan untuk mendukung langkah KPK membongkar skandal korupsi di kotanya. Warga berharap menjadi KPK mengusut tuntas praktik korupsi di Kota Bekasi dan menangkap semua pihak yang terlibat. Warga di sekitar jalan Raya Lingkar Utara Bekasi-Utara Kota Bekasi nampak antusias mengikuti cukur rambut masal yang dilakukan secara spontan. Cukur rambut masal sebagai ungkapan senang warga sekaligus dukungan kepada KPK yang telah membongkar praktik korupsi di lukun pemerintah Kota Bekasi. Sebelumnya KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beserta sejumlah pejabat mulai dari tingkat lurah, camat hingga kepala dinas. Atas dugaan kasus penerimaan suat, warga juga meminta KPK untuk terus mendalami praktik korupsi di Kota Bekasi dan menangkap semua pihak yang terlibat. Antusias warga masyarakat atas hadirnya KPK di Kota Bekasi, yang mana telah melakukan OTT terhadap para pejabat di pemerintahan Kota Bekasi. Aksi cukur rambut masal ini jujur saja tanpa ada tunggangan atau tanpa ada arahan, tapi real, murni dari bentuk entusias warga masyarakat. Ya biar ini saja saya ikut berpartisipasi gitu. Partisipasi apa? Kalau mereka ini, mencukung KPK sudah menangkap yang korupsi-korupsi. Abang tahu yang korupsi siapa bang? Ya saya dengar doang, cuma dari katanya Wali Kota. Ini kalau cukur gini sebenarnya inisiatif masyarakat saja ya? Kalau masyarakat atisiatif masyarakat, jadi tidak ada efek samping sana-sini, tidak ada. Ini masyarakat dari mana saja kok? Ini Bekasi Utara, mayoritas. Pedagang semua? Pedagang, duang ojek, maupun pengangguran juga ada. Ya saya sebagai sebuah di Marangkas saya. Saya juga sebuah di Marangkas saya.